Dua tersangka pengendian narkoba dibekuputugas di sebuah bengkel mobil di desa Tarai Bangun, Kampar Riau. Tersangka berinisial BR dan HR tak berkutik saat digerebak sejumlah petugas dari Polsek Tambang. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Dia lakukan penangkapan kepada dua orang pelaku inisial BR dan HR yang berada di perumahan karebangunan tersebut. Menurut polisi selain sebagai pengedar, kedua tersangka juga positif sebagai pengguna narkoba. Bagaimana dengan penggunaan? Pada penggunaannya jelas Bang. Tidak usah kau banyak cerita kau pegang. Diam kau. Kau pegang. Ini bengkelmu. Betul. Siapa yang letakkan sini? Yang letakkan saya tidak tahu Bang. Tapi yang datang kemarin tadi itu cuma dua orang itu. Jadi kau diberikan kemarin tadi, janganlah Bang. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh dapat. Ini bagi-boleh. Oke. Sampai cerita kau. Saya kan bengkel-bengkel di samping ini siapa ya? Saya kan bengkel-bengkel di samping ini siapa ya? Ini penyedapan. Ini penyedapan. Ini penyedapan. Kami mengambil dapet lagi PT. Siap siap. Ini kembangan lagi PT. Ya, kami melakukan pengledahan yang ada di bengkel cat mobil. Ya, di samping rumah. Pelaku ketemukan satu buah kotak yang berisikan tiga paket kecil plastik bening yang diduga sabu-sabu dan juga satu sendok sabu. Kemudian di TKP juga kami temukan perangkat alat isap, bom dan lengkap setelah dengan alat isapnya. Terima kasih. Polisi masih mengejar seorang bandar yang identitasnya telah diketahui. Kedua tersangka dikenai Pasar 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih.